Menemukan sesuatu dinamika yang baru itu juga menjadi hal pilihan. Dan aku yakin bahwa Tuhan nanti ngasih jalan. Sebutin tiga ciri penyanyi yang nggak profesional yang pernah Mbak Ika temuin. Nggak apa lagi. Nggak siap komunikasi. Panik. Kalau di dunia Mbak Ika nyanyi dangdut, itu yang biasa ditemuin yang apa? Panik. Panikan? Ya. Sebutin tiga alasan kenapa seorang bisa selingkuh. Mungkin nggak nyaman, nggak cocok. Nggak tahu satu lagi. Baik, ada tiga nasihat nggak sih buat Dira untuk kan udah usianya 24 tahun ini. Kalau masuk ke jenjang pernikahan, tiga nasihat yang paling penting untuk seorang perempuan gitu. Apa? Sudahlah yakin, harus berdoa. Lalu ketiga, restu dari orang tua. Tiga syaratnya yang harus dikenuhi laki-laki yang mau melamar Dira itu apa? Tiga syarat. Baik, seiman. Lalu bertanggung jawab. Tiga cara membalas komen Julie teman sendiri. Senyum aja. Mbak Ika tuh pernah ada haters nggak sih? Nggak ya, ada. Kalian nggak tahu, aku nggak tahu deh ya. Dalam dunia ada orang suka dan nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Tapi pernah nggak ada momen di mana Mbak Ika tuh nggak merhatiin banget komentar Nekir Zain, dan Mbak Ika tuh lagi di dalam, terus lagi di komentar yang jelek gitu. Pernah ada kasih masalah gitu? Agak, ada. Gimana caranya Mbak Iku buat? Intropeksi diri. Aku menjauhi perasaan yang terlalu dalam. Orangnya gampang kepikiran. Itu istifat. Mbak Iku sampai kapan mau jadi penyedang? Aku masih bisa bernyanyi, masih diberi restu, masih diberi suara yang bisa berkenan di masyarakat. Aku nyanyi. Menemukan sesuatu dinamika yang baru itu juga menjadi hal pilihan. Dan aku yakin bahwa Tuhan nanti ngasih jalan ya. Tapi kalau harus nyanyi terus, sebenarnya nggak lah ya. Ada asat.